Sudut adalah daerah yang tersusun oleh dua garis lurus yang salah satu titik pangkalnya bertemu membentuk titik sudut dan kaki sudut. Sudut lancip, yaitu sudut kurang dari 90 derajat. Ayo kita lihat contohnya. Coba lihat gambar. Contoh yang pertama adalah pada gambar tertulis sudut 36 derajat. 36 derajat kurang dari 90 derajat. Jadi 36 derajat termasuk sudut lancip. Sudut siku-siku, yaitu sudut tepat 90 derajat. Ayo kita lihat contohnya. Pada gambar A, gambar B dan gambar C tertulis sudut 90 derajat semuanya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Pada intinya besarnya sudut siku-siku adalah 90 derajat. Sudut tumpul, yaitu sudut lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Ayo kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah pada gambar tertulis sudut 113 derajat. 113 derajat kurang dari 180 derajat. Jadi, 113 derajat termasuk sudut tumpul. Sudut lurus, yaitu sudut tepat 180 derajat. Ayo kita lihat contohnya. Pada gambar tertulis 180 derajat dan bentuk garisnya lurus. Jadi besar sudut lurus tidak kurang dari 180 derajat dan tidak lebih dari 180 derajat.